Masukkan program yang telah Anda tulis ke dalam PLC. Pertama, pastikan listrik dalam keadaan mati. Buka penutup di sebelah kiri dari FX3G. Dan, hubungkan ke kabel USB dari komputer ke port USB. Sekarang, Anda boleh menyalakan listriknya. Jika ini pertama kalinya Anda menghubungkan port USB FX3G ke komputer, Anda harus menginstall driver sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ada beberapa petunjuk instruksi dalam manual pengoperasian GX Works 2. Jadi, dalam kasus ini, mengaculah pada manual tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengatur koneksi pada GX Works 2. Pada jendela navigasi, klik Connection Destination. Dan klik dua kali pada Connection 1. Sekarang, kita telah sampai pada Transfer Setup Screen. Klik dua kali pada Serial USB. Layar setting akan muncul. Pilih USB dan klik OK. Setelah kita menyelesaikan tahap tersebut, selanjutnya kita lakukan Connection Test. Klik Connection Test. Jika tidak ada masalah terhadap koneksinya, tekan OK. Akhirnya, kita sampai pada tahap menulis program PLC. Pada menu bar, pilih Write to PLC. Layar Online Data Operation akan muncul. Klik tombol Parameter Program. Lalu, klik Execute. Setelah selesai menulis ke PLC, tekan Close. Program yang Anda buat telah ditransfer ke PLC. Pilih Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.